Halo teman-teman, kembali bersama saya Brenda, kembali di channel Octa Automobil. Kali ini Brenda mau review mobil yang sering dipakai anak-anak muda. Jika Anda penasaran kan, kita mau review minicar ya teman-teman ya, yang merah dan menawan. Yuk ikutin terus channelnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita lihat di sini untuk grill depannya, Honda Jazz RS tahun 2010, teman-teman, kita lihatnya masih bagus. Bodi depan ya teman-teman, ini lampunya sebelah kiri, lampunya tanah ada sedikit tetap ya teman-teman lihat, tapi sejauhnya masih nyala dan bagus, teman-teman. Untuk bodi sebelah kiri nih, teman-teman, bisa dilihat ya masih bagus nih, teman-teman, masih mulus. Lampu belakang kanan, masih mulus juga bodi dia teman-teman. Lampu belakang kanan. Lampu belakang kanan. Bodi sebelah kanan pun nggak kalah ya, masih sama, masih mulus. Pion depan kanan teman-teman, masih oke ya. Velg depan kanan, masih bagus nih. Juga velg bagian kanan belakang. Pengen tahu kan bagasi belakangnya kan? Ayo, langsung terus yuk. Ini dia nih bager di belakangnya ya teman-teman ya. Ini cukup luas sih teman-teman ya. Ini kondisi ban serepnya di sini, gedong kerapnya. Teman-teman, jangan. Masih oke ya. Nah, teman-teman, penasaran kan diterionnya kan? Kita lihat ya. Ini kondisi pintu depan penumpang ya teman-teman ya. Engsel pintunya. Masih bagus. Ini AC-nya, kondisi setirannya teman-teman. Kondisi idealnya juga masih mulus. Ini jok penumpang depan dan kursi supirnya. Joknya di sini bisa dilihat ya. Masih mulus, nggak ada robek, nggak ada ini ya. Bucel ya. Kondisi pintu penumpang kanan belakang ya teman-teman ya. Interior belakang teman-teman. Joknya udah jahit ya teman-teman ya, bagus. Ini pintu kiri depan teman-teman. Kondisi pintu kiri belakang. Ada speaker-nya ya teman-teman ya. Buat anak muda yang suka audionya kenceng, mantep deh ini suaranya. Nah ini teman-teman kita lihat bagian kesini. Ini ya mesin Honda Jazz RS Matic tahun 2009. Ini dia menggunakan mesin IPTAC ya teman-teman ya. Bisa dilihat di sini mesinnya. Rangka-rangkanya juga masih oke ya teman-teman ya. Nah sekarang kita dengerin ya suara mesin IPTAC. Ini ya teman-teman ya suara mesin Honda Jazz RS Matic 2010. Bagus ya teman-teman bukarannya ya. Teman-teman pasti penasaran kan untuk harga Honda Jazz tipe RS Matic tahun 2010 ini. Untuk harga cash-nya di Rp130 juta saja teman-teman. Nego ya. Nah untuk paket kreditnya. OTR kredit di Rp120 juta. Dengan paket kredit Auto Finance DP Rp25 juta. Angsuran Rp3.375.000 rupiah saja kali 47 kali. Terus dapet bonus juga loh teman-teman loh. Dari teman-teman yang ada di YouTube Brenda. Dapet bonus untuk pembelian mobil ini yaitu 1 buah jam tangan Swatch.id ya teman-teman ya. Nah untuk teman-teman luar kota kalau mau tau paket kreditnya bisa langsung. Jangan beri ke Brenda ya di nomor telepon 0813-8595-5400. Nah oke teman-teman sekian dulu video dari Brenda. Untuk pengen tau video selanjutnya jangan lupa ya subscribe dan like channel Okta Otomobil dan ikutin terus Okta Otomobil. Ok. Da da.